Ya, untuk kali ketiga, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur Lanyala Mahmud Mataliti tidak memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Timur. Lembaga Pengawas Pemilu ini pun gagal mendapatkan bukti dugaan mahar politik yang pernah dilontarkan oleh Lanyala Mataliti. Tiga kali undangan Bawaslu Jawa Timur tidak digubris Lanyala. Bawaslu mengundang Lanyala pada 15, 17, dan 19 Januari. Lanyala hanya mengutus anak buahnya di Kadin Jawa Timur untuk menyerahkan surat pemberitahuan tidak bisa hadir. Pada undangan ketiga bahkan tidak ada pemberitahuan. Anggota Bawaslu Aang Khunaifi menyayangkan sikap Lanyala yang tidak mau memenuhi undangan, padahal ini bisa menjadi kesempatan bagi Lanyala Mataliti untuk membuktikan tudingannya terhadap Partai Gerindra dan Sang Ketua Umum Prabowo Subianto yang sempat memintanya mahar politik sebesar 40 miliar rupiah agar Lanyala dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur. Jadi begini, kita untuk menangani atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran, itu apapun untuknya pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada, itu ada dua mekanisme yang masuk dari ke pengawas milu. Satu, temuan dari pengawas milu itu sendiri. Yang kedua adalah laporan masyarakat atau laporan pihak-pihak yang memang punya kewenangan hak untuk menyampaikan laporan atas apa yang diketahuinya. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian laporan itu tidak hanya sekedar laporan, tapi kemudian harus disertai dengan alat buktinya. Jadi ketika kita tidak hanya sekedar laporan, namun tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, itu maka pengawas milu juga tidak bisa melakukan pindah lanjut atas laporan itu. Apalagi malah tidak dilaporkan sama sekali. Sebelumnya, Lanyala Mataliti menyatakan akan melaporkan dugaan mahar politik kepada polisi. Menurutnya kejadian yang ia alami memenuhi unsur pidana murni sebagai kasus penipuan. Melalui tim relawan gardu keadilan sosial, Lanyala Mataliti menyatakan tidak akan melaporkan kasus mahar politik yang diduga dilakukan kader Partai Gerindra ke Bawaslu, melainkan ke kepolisian. Lanyala mengklaim dimintai mahar untuk memuluskan pencalonannya sebagai gubernur Jawa Timur. Menurut gardu keadilan sosial, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana murni. Posko relawan gardu keadilan sosial didirikan Lanyala untuk menerima pengaduan kandidat kepala daerah yang dimintai mahar untuk memuluskan pencalonan. Kami akan melakukan tindak lanjut terhadap kasusnya Pak Nyalain ini secepat-cepatnya. Kami belum bisa memberikan waktu pasti tapi secepatnya. Karena fakta hukumnya sudah terkumpul. Kami tidak menyerang Gerindra secara partai, namun kami menyerang oknum-oknumnya yang telah melakukan penipuan terhadap Lanyala Mataliti. Karena menurut keterangan beliau bahwa sudah menyerahkan barang, menyerahkan uang dan sebenarnya, ternyata apa yang diiming-imingkan tersebut tidak pernah terwujud. Itu menurut kami adalah suatu tindak pidana murni. Lanyala telah membuang tiga kali kesempatan oleh Bawaslu untuk membuktikan tudingannya terhadap Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto terkait dengan mahar politik. Untuk mengetahui elaborasi informasi ini, sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Mifta Farid di Surabaya. Selamat malam, Mifta. Apa yang menjadi pertimbangan dari pihak Lanyala lebih memilih melaporkan persoalan ini terkait mahar politik ini kepada kepolisian, tidak menggunakan Bawaslu? Ya Indra, memang beberapa hari yang lalu Lanyala ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan kenapa kemudian dia memilih tidak mendatangi kantor Bawaslu di undangan yang kedua. Lanyala mengatakan bahwa Bawaslu cukup mendengarkan atau cukup mengambil bukti dari statementnya dia di media masa, sehingga Lanyala merasa dirinya cukup mengungkapkan semuanya melalui media, sehingga dia mengatakan tidak perlu untuk mendatangi Bawaslu. Dan ternyata ada agenda lain, Lanyala kemudian menganggap bahwa kasus ini merupakan bidana murni, sehingga memilih melaporkan kasus ini ke kepolisian ketimbang Bawaslu. Namun Indra, jangan lupa bahwa sebenarnya dalam mekanisme Bawaslu, ketika ada bukti terkait pemberian imbalan dari seseorang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai atau beberapa partai, atau kumpulan partai yang kita sebut sebagai koalisi, maka bisa jadi ini ada indikasi pelanggaran pidananya, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian tanpa melapor ke Bawaslu. Artinya di dalam mekanisme Bawaslu bisa jadi, dalam mekanisme Gakumdu misalnya, di situ ada kemudian kejaksaan, ada kepolisian, ada bahkan juga LPSK. Artinya siapapun yang melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan-dugaan seperti ini, dugaan-dugaan mahar politik, maka Bawaslu menyediakan fasilitas untuk dilindungi keselamatan para pelapornya ini. Dalam hal ini misalnya Lanyala merasa dirinya diperas misalnya dalam jumpa pers, dia merasa bahwa ada permintaan uang yang dia anggap sebagai ini dia membeli rekomendasi dari partai tempatnya dia berenang, yaitu Gerindra. Artinya sebenarnya ini masuk dalam kaedah atau ranah dalam pemilu, sehingga ini kemudian Bawaslu memiliki etikat untuk meminta klarifikasi dengan mengundang Lanyala sebanyak tiga kali. Hari ini merupakan undangan ketiga dan sekali lagi Lanyala tidak datang dalam undangan ini. Padahal Bawaslu mengatakan, Bawaslu Jawa Timur mengatakan ini merupakan ruang yang cukup baik bagi Lanyala untuk membuktikan statementnya. Karena Bawaslu menilai kalau kemudian statement itu tidak diikuti dengan pemberian alat bukti yang cukup, misalnya minimal dua, maka statement-statement yang ada di media ini bisa menggelinding liar, maka bisa jadi ini merugikan para kontestan dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur, terutama dalam pemilihan gubernur. Karena kasus ini bukan hanya menyangkut Lanyala secara pribadi, tapi juga ada institusi partai. Dan ini kemudian kalau menggelinding liar tidak dibuktikan secara hukum melalui mekanisme Bawaslu, maka Bawaslu mengatakan berita ini atau informasi yang diucapkan Lanyala masuk kategori hoax atau berita yang tidak benar, sehingga bisa jadi akan ada mekanisme hukum di luar konsekuensi Bawaslu. Misalnya ada partai Gerindra yang merasa dirugikan akan melapor ke kepolisian, karena sampai sejauh ini Lanyala belum bisa mempertanggungjawabkan statement-nya di dalam mekanisme Bawaslu. Kalau kemudian ada niatan Lanyala melaporkan ini ke polisi, dalam keyakinan saya polisi akan mengalihkan laporan ini ke Gakumdu yang sudah dibentuk oleh Bawaslu. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian juga ada LPSK, Indra. Baik, ada penegakan hukum terpadu. Sebenarnya bisa berakhir juga di pada soal pidana, tapi memang kategorinya adalah pidana pemilu begitu ya Miftah ya. Jadi memang menarik ini apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Lanyala. Tetapi ketika kemudian Lanyala sudah melewatkan tiga undangan dari Bawaslu tersebut, lalu apa artinya ini bagi Bawaslu? Iya, Bawaslu mengatakan bahwa apa yang diucapkan Lanyala di dalam media masa beberapa hari yang lalu, tidak ada artinya, tidak ada konsekuensi hukum apapun ketika dia hanya mengutarakan ini di depan media. Ada mekanisme yang diatur dalam Bawaslu terkait pilkada ini. Misalnya, kalau kemudian pelanggaran itu ditemukan oleh pihak penyelenggara pemilu, pihak pengawas pemilu, maka itu bisa masuk dalam delik yang bisa diusut oleh Bawaslu. Kemudian mekanisme yang kedua adalah laporan dari orang-orang terkait atau pihak-pihak tertentu yang diberi kewenangan atau keleluasan untuk melaporkan segala pelanggaran yang dia lihat dan dia bisa buktikan. Artinya, kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran itu tidak dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, Bawaslu bisa saja tidak bisa mengusut kasus ini. Karena tentu saja Bawaslu cukup kesulitan untuk mencari alat bukti yang kuat untuk membuktikan perkataan Lanyala. Artinya, bola panas ada di Lanyala karena Lanyala yang kemudian mengungkapkan banyak peristiwa-peristiwa yang melingkupi dia sehingga dia gagal kemudian menjadi calon Gubernur Jawa Timur untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur 2018 ini. Ini yang kemudian ditunggu oleh Bawaslu. Kalau kemudian tidak ada laporan, Bawaslu bisa saja tidak melakukan investigasi. Namun, dari beberapa diskusi yang saya lakukan dengan pihak Bawaslu, Bawaslu RI akan dimintai pendapat oleh Bawaslu Jawa Timur apakah kemudian dimungkinkan untuk melakukan penyelidikan sendiri atau investigasi sendiri terkait dugaan mahar politik yang dilakukan Partai Gerinda terhadap Lanyala Mataliti. Namun, saya melihat gelagat dari Bawaslu Jawa Timur sampai sejauh ini karena belum ada alat bukti yang cukup, misalnya dua alat bukti yang cukup untuk menggerakkan mereka untuk melakukan investigasi, sejauh ini mereka masih pasif dan masih menunggu apakah kemudian Lanyala di luar undangan yang sudah diberikan sebanyak tiga kali ini akan mendatangi Bawaslu untuk memberikan laporan. Apalagi Indra, beberapa hari yang lalu Lanyala mengatakan bahwa ini di luar laporan, tapi ini kemudian membuat apa yang sudah diucapkan Lanyala sedikit terdistorsi sendiri oleh statementnya, misalnya dia tidak menyerang pribadi Prabowo, misalnya dia tidak menyerang Gerinda secara kepartaan. Namun, ketika kita mendengarkan lagi, melihat lagi rekaman Lanyala melakukan jumpa pers, di situ jelas. Tanggal 9 Desember misalnya, Lanyala mengaku bahwa dimintai uang 40 miliar oleh Prabowo. Dia mengatakan bahwa uang itu sebagai uang saksi, namun Lanyala menegaskan sekali lagi bahwa 40 miliar angka yang tidak wajar kemudian, karena ketika dia melakukan hitung-hitungan matematis terkait dana saksi, dia hanya menemukan angka tidak lebih dari 30 miliar. Artinya, di situ kemudian ada ketidaksukaan Lanyala diungkapkan terhadap Prabowo, dan di situ dia juga mengatakan bahwa dicaci, dimarahi oleh Prabowo, sehingga ada bentuk emosional ketika dia melakukan jumpa pers. Ini yang kemudian dibantah Lanyala beberapa hari yang lalu, melalui pesan viral yang tersebar di beberapa, atau hampir semua wartawan di Surabaya yang selama ini terus mengejar Lanyala terkait undangan dari Bawaslu. Ini yang kemudian masih ditunggu oleh Bawaslu, apakah ini hanya sekedar omongan, atau kemudian Lanyala bisa membuktikan secara langsung melalui mekanisme Bawaslu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini berhubungan dengan pemilu, maka polisi bisa jadi ketika menerima laporan ini akan memberikan laporan ini ke Gakumdu yang sudah dibentuk oleh beberapa institusi untuk mengawal pemilihan kepala daerah, terutama di Jawa Timur, Indra. Oke, apakah ini kemudian memang perubahan sikap terhadap Lanyala ini yang membuat, terhadap Prabowo inilah yang membuat Lanyala tidak melaporkan kepada pihak Bawaslu begitu ya. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah Lanyala hanya akan mempersoalkan oknum-oknum tadi yang disebut, terkait dengan pemerasan dan juga disebutkan penipuan. Terima kasih. Mifta Farid melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dugaan penyelewangan dana partai disebut-sebut sebagai akar permasalahan hingga menyebabkan perpecahan di tubuh Partai Hanura. Kita masih bicara tentang mahar politik juga, tapi kali ini yang diduga berada di Partai Hanura. Prime News segera kembali dengan laporannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.